Intro Assalamualaikum Nyei Assalamualaikum warahmatullahi waktunya Gimana kabarnya Alhamdulillah Baji Ya Alhamdulillah Hari ini guys sedang santai Insya Allah Santai Ya biasanya ada beberapa yang di sharing mungkin kan Kan berkali Nyei Sabar Nyei Ada beberapa persalahan yang sedang sharing Tapi Barangkali yang bisa bantu Khususnya Permasalahan di dalam Proses pembelajaran gitu ya Proses pembelajaran Saya menyadari Bahwa Sampai saat ini Saya belum bisa menguasai kompetensi Dalam kalau mendengarkan secara aktif Jadi seperti itu Barangkali yang bisa bantu Itu apa solusi yang baik Saya membantu pengembangan kompetensi Yang mana nih dari pertemuan ini Tadi Ketika kompetensi yang Apa namanya Kesadaran mungkin mengelola juga ya Dari mengelola diri juga Khususnya tadi Kemampuan untuk mendengar aktif tadi Sebetulnya emang tidak hanya Khusus pembelajaran barangkali ya Mendengar itu bisa juga dengan Keluhan teman sejauh Nah itu saya ingin lebih Ditebalkan Kemampuan saya ingin lebih ditebalkan Insya Allah kita sama-sama belajar ya Bu Betul Sekarang terangkan Barangkali bisa memberikan solusi bagi penasaran saya Seperti itu Karena memang kita seorang pendudik ya Bu Ya kita diharapkan untuk mendidik belajar sepanjang masa Nah KSE ini apa Ibu tahu tentang KSE? Yang saya tahu kan itu meliputi Kesedaran sosial dan emosional ya Kompetensi Nah anakmu disini saya masih merasa mengganjal Masih merasa kurang maksimal Di kompetensi dalam mendengar secara aktif mungkin Seperti itu Itu yang perlu saya perbaiki gitu Makanya saya datang kesini untuk sharing Barangkali Ibu bisa memberikan solusi Kita cari bersama-sama ya Bu ya Solusinya Karena Ibu kan lebih tahu Tentang karakteristik peserta di ibu sini Ya betul Anak KSE juga sebetulnya Bila aja mendengar ya Bu ya? Ada apa lagi? Yang saya tahu kan bisa dengan melihat Atau mungkin dengan berbagai penerama maya Baik dengan tekstor dan banyak orang lain Itu mungkin yang saya tahu Tapi nggak tahu peneramanya seperti apa Belum bisa maksimal Mungkin kalau saya beri saran sedikit ya Bu ya Kalau mendengarkan Bisa menggunakan media seperti musik Ibu untuk meminta perhatian peserta didik ibu Nah kalau melihat Bisa melihat benda-benda yang ada di sekeliling Atau Ibu boleh menampilkan di layar Karena kita kan sekarang abad 21 Ya Bu ya Ibu bisa menampilkan berbagai macam gambar Yang membuat anak itu bisa berfokus Nah kalau teknik yang stop Nah di sini justru saya ingin meminta kesedihan ibu Khususnya mungkin akan mengganggu waktu ibu ya Untuk bersedia kalau bisa observasi lah gitu ke proses pembelajaran yang akan saya lakukan Seperti itu Untuk penerapan ini Kemudian bagian atau hal mana yang ibu ingin saya amati? Kalau dari pembelajaran sekarang itu lagi marak penerapan budaya positif sebetulnya Nah saya ingin mengimplementasikan KSE ini dengan konsep inti dari penerapan budaya positif dalam pembelajaran mungkin itu Gimana penilaian ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan saat ini? Kalau sejauh ini boleh di rank mungkin ya Bu ya? Iya boleh Rank nilainya masih ada di rank 5 gitu ya Karena memang saya juga belum begitu percaya diri tentang penerapan kompetensi ini gitu Jadi saya pedenya nih 5 aja Beauty ini luar biasa ya sangat merendah ya Tidak seperti itu juga Inovatif tapi masih 5 Masya Allah Kalau saya lihat sih lebih dari itu ya Oh gitu ya Ya lebih dari itu Terakhir Bu ya satu lagi ya Bu ya Apa nih harapan dari observasi yang akan kita laksanakan nanti besok? Saya sangat berharap saya mampu untuk terus menerapkan ya Menerapkan apa namanya Tadi pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional ini khususnya Tentunya tidak hanya stuck dalam satu pembelajaran Tapi terus secara continue mungkin secara konsisten dalam setiap pembelajaran Sehingga semakin kesini kemampuan saya dalam penerapannya semakin benar mungkin ya Baik dan benar lah seperti itu sesuai dengan aturan itu Ini akan mensupervisi Ibu Kalau besok bagaimana Bu? Bisa? Besok boleh Mungkin di jam kedua ya Jam kedua ketiga Jam kedua ketiga kelas berapa Ibu? Kelas 7 Kelas 7 D Baik besok kita Ini ya Bu ya saya izin supervisi ke kelas 7 D berarti dengan Ibu ya Nanti kita lihat permasalahannya Kita cari solusinya bersama-sama ya Tapi kalau untuk metodenya dengan media sudah berlulus Ibu Kita coba terapkan tadi yang kompetensi sosial Sosial-emosional itu Nanti kita ada yang mendengarkan dengan sadar Ada yang menyerti dengan sadar Ada juga stop Oh iya Ya kita coba peranggakan itu ya Bu ya Mana yang lebih baik Mana yang lebih bisa diterapkan di kelas Ibu sendiri yang mengetahui nantinya Ibu sendiri yang lebih tahu tentang peserta didik Ibu Saya hanya membantu nanti disini Nah seperti besok bagaimana Bu? Oke siap Saya mendolakan juga Terima kasih Ibu Waalaikumsalam Hei Gimana kabarnya Pak Ade? Apa kabar Silahkan Pak Ade Lagi sibuk-sibuknya sebarang Oh iya Alhamdulillah Iya Banyak kegiatan jadi sedikit Betul ya Bagaimana untuk kesibukan di pembelajarannya? Kalau dalam kesibukan pembelajaran Alhamdulillah Lancar namun ada beberapa kendala Oh gitu Ternyata ada kendala juga Ada Kira-kira dari bagian mana itu? Mungkin Karena sekarang Anak kebanyakan itu kegi Oh iya Kemudian Ada hal-hal lain mungkin di luar Itu mungkin Jadi Minar dalam membaca mereka itu berkurang gitu Jadi Saya pun Harus gimana nih Gaya Betul Berarti Mungkin habis sama sebetulnya ya Karena Andanya pengaruh Dari Gadget Jadi Kebanyakan siswa Tidak bisa memanfaatkan itu Akhirnya Kalau boleh tahu Kira-kira bisa digambarkan Apa kendala yang lebih utamanya gitu Ada pengaruh gini itu terhadap apanya gitu Jadi 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 Ada Mungkin Mereka berapa siswa Dalam Jadi Saat pembelajaran Pasti tanya itu Saya Nah Kamu tadi malam belajar apa Dia itu Malah Terdiam ya Padahal sebelumnya itu Silahkan Pelajari dulu Makanya ini Kalian Baca dulu Kemudian pinjam ke perustakaan dulu Namun Ada Beberapa anak ini Malah dia itu Enggak Pertama Enggak Perustakaan Malah dia itu Saya Tanya-tanya terus Pertama Padahal sudah diingatkan berarti Sudah diingatkan Sudah Mana nih Saya Jangan Jangan Boleh sih Jangan terlalu Walang Kita itu Harus belajar dulu Gitu Betul Betul Berarti sudah terlihat sebetulnya Sudah Sudah ada Solusi Sudah ada usaha Sudah ada usaha Ya Mungkin Apa lagi ya Coisenya aja Bentuk usahanya mungkin Lebih di Apa di Variasikan lagi Sepertinya Kita sudah Metode Ternyata Barangkali Ada lagi Usaha lain yang sudah Pak Ade coba Ya Sebetulnya Ada usaha-usaha lain Saya akan mencoba Berhubungan Yang pertama Dengan Oleh kelasnya Kemudian Dengan Kesiswaan juga Bagaimana sih Minat Untuk membaca ini Terus berkembang Sehingga Si anak itu Tidak Kecanduan Dengan Jadi Jadi Akan ada Pertemuan dengan Oleh kelas Dan Kesiswaan Dan Kebetulan Tadi juga sudah Sudah ini sih Sudah Ketemu dan ngobrol sedikit Dengan Berarti Sudah Sepintas Pak Ade sudah Melakukan Kolaborasi Tidak Berbagai Pihak Terutama Di seluruh Warga Mungkin Kedepannya Kira-kira Hasil Yang diinginkannya Seperti apa Andaikan Program ini Memang sudah Berhasil Oke Kalau Menurut Angka Direng Kalo Serang itu Ada di angka Mungkin Di lima lah Lima Setengah lah Yakin Seperti itu Kenanya Beberapa Dan Sebetulnya Jangkauannya itu Seluruh Dan Untuk Angka 7 pun Lebih baik Dan Yang diharapkan Setelah Kolaborasi Orang Kelas Jadi Siswa itu Senar Dan Kebetulan Juga Kepala Sekolah Mendukung Dan Nanti Akan Diterapkan Silahkan Diterapkan Berhubungan dengan sarana Sangat mendukung sekali Supaya Di PPD Menurunkan Jadi Dira Baiklah Dengan segala upaya yang tadi dibebarkan Memang Tersama Seperti Apa ya Saya lihat Terus saja Simak Nanti kita lihat Hasilnya Seperti itu Boleh Bisa diteruskan Terus direalisasikan Programnya Terima kasih Waktunya Pak Ade Itu mungkin Kita bisa Serinya Serinya Baik Ibu Yuti Pak Ade Setelah saya mengamati Ternyata Alur Tirta itu Sudah ibu terapkan Ya Ya Pak Ade tahu Alur Tirta Yang pertama Ada P Tujuan Yang kedua Identifikasi Betul Yang ketiga Aksi Yang keempat Panggung jawab Betul sekali Tadi Setelah saya mengamati Ibu Yuti kepada Pak Ade Itu sudah melakukan Alur Tirta tersebut Ya Pak Ade tentang Budaya Positif Tentang Literasi Nah baik Sekarang saya mau bertanya Bagaimana menurut Bapak dan Ibu Menilai diri sendiri Performance dalam kompetensi Tadi Dari ibu dulu Kalau di range Iya Kalau di range Saya pribadi Mungkin masih ada di aka 6 gitu ya Karena maksimalnya 7 jauh-jauh cukup sebetulnya Menurut saya tadi Sebagai pengeloma sudah lebih Oh gitu ya Ya karena yang menilai Saya pribadi sih Iya Kalau saya pribadi Kayaknya dirang gitu dah gitu Sudah bagus Oh iya Kalau Bapak sendiri Bagaimana Kalau saya sendiri Kalau saya sendiri Mungkin lebih Kecil Dari ibu yuti Ya Biman Ibu dan Bapak ini Terlalu merendah Merendah untuk merokit Gak perlu Ya Nah yang kedua Apa yang membuat ibu dan Bapak ini Menilai demikian Tadi ibu bilang 6 nih Kenapa bilang 6 Kalau saya merasa belum maksimal Dalam memberikan pertanyaan Pematik juga ya Pertanyaan pemimpin Ke arah alur tirta Seperti itu Ya Terasa belum maksimal saja gitu Walaupun mas kari-kari sebesar Mungkin ibu bisa menggambarkan ya Karena penilaian kadang ada di orang Seperti itu Saya dari situ Makanya kenapa saya Kasih ringnya Hanya di Nom Sampai Wuju Karena masih belum Percaya diri Betul Aksinya Sudah bagus Oh gitu ya Terima kasih Bu atas apresiasi Ya Kalau Bapak bagaimana Kenapa Kenapa saya ada di Rang 58 gitu ya Karena Sebenarnya Sama dengan ibu itu Tapi saya maksimal itu Sebenarnya Tadi dalam Apa Penumbuhan literasi itu ya Keanak Jadi masih Banyak yang harus dikerjakan Belum maksimal Dan Saya inginkan Sebetulnya Semua orang itu Ingin sempurna Tapi dalam kesempurnaan kita Ya apa Untuk penumpunya itu Kita harus Banyak Tahapan-tahapannya Gitu Jadi saya bilang Kenapa saya 158 ya Itulah Saya perlu dianggap itu gitu Dan akan diperbaiki Perbaiki Perbaiki Sehingga Tujuan pembelajaran kita Di sekolah gitu Sangat baik Dan Minat Serta bakat anak Yang ada dalam Direkti Luar biasa ini Buat ini Lalu Pertanyaan berikutnya nih Boleh saya menyampaikan Berhasil pengelamatan saya Oh boleh Boleh Tanyaan ya Pak Tadi saya melihat Ibu Yuti ini Menilai diri Sebalik 6 ya Mungkin sampai 7 Tapi menurut saya Sudah sampai 9 Masya Allah Terima kasih Pak Ade sendiri Sama Pak Ade juga Malah mungkin 9 Nomor 8 Wah Luar biasa Luar biasa sekali tuh Nah Tata aksi nyata Lalu Kedisiplinan waktu Pak Ade juga Terima kasih banyak Kolaborasi yang sudah dilakukan Kolaborasi yang sudah dilakukan Apa namanya Sampai semungkinan Tritik Karena tritik Kalau Menurut Saya Itu hasil pengelamatan saya Nah Saya mengamati Dari tadi awal Sampai dengan selesai Nah Sekarang Mohon maaf Suara saya Inilah Buka sedang Maafkan Bu Lagi musim Iya Nah Kalau Sebelumnya Saya tuh Ingin tahu Menurut ibu Dulu Tujuan dari pertemuan ini Apa Ya kira Kalau Melihat Ke Apa namanya Pijalah Ya Sebetulnya Bisnis Saya Untuk mencari Pengalaman Dalam pemerapan Alur kita Khususnya Dalam teknik coaching Seperti Seperti Tujuan coaching Untuk apa Ya tadi Untuk menentukan Solusi dari Pemperasalahan Karena kita ada di lingkungan Pendidikan Otomatis Masalah yang sering kita temukan Ya Tidak dulu Dari lingkungan pendidikan Baik dari Pemajaran Mungkin Atau dengan Sebetulnya Terima kasih Ibunya Pak Ade Kira-kira Bapak sudah ada rencana Yang dibuat Sebelumnya Untuk pertemuan ini Atau Baru Hari ini Menemukan masalah yang tadi Atau bagaimana Sebetulnya Kalau masalah yang tadi disebutkan Itu sudah Ada dalam satu minggu lebih Sebetulnya Pembahasan ini Dan Kebetulan Ini Ada pakemuannya Jadi Ya merasa Permasalahan ini Ya sekalian aja Ya Untuk mencari solusi yang lebih baik Itu Sekali Kita saling berbahagia Ya itu Tentunya itu Lalu ini Kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini Untuk pendapat duit Kesempatan dalam hal ini Iya Kalau kesempatan saya diberi kesempatan untuk mencoba menerapkan bagaimana sebagai coach Coaching yang baik Yang benar Yang benar Kalau baik mungkin kurang tahu ya Di alur ya Terutama dalam penerapan tadi Alur Tirta Yang memang ini merupakan pengalaman baru sebetulnya Iya Dan ibu Bisa menjadi coaching juga untuk kerekat lainnya Mudah Seperti sekarang kan untuk Pak Ade ya Nah Pak Ade Apakah Bapak sudah punya kekuatan yang dimiliki nih Untuk mencapai tujuan Bapak tadi? Ya Kalau kekuatan sih Kita harus memperbaiki kembunnya Karena cuma Kita harus diberikan lagi Kemudian Terutama dalam pengolahan emosi Jadi Ya Saya harus Keanak itu harus benar-benar Mencari Hal-hal yang baiknya Kita Jangan terpanji Itu Intinya Sebagai pendidik itu Kita harus berpihak kepada mereka Betul Baik Nah Masih ada dua nih ibu Apa rencana utama dalam mencapai tujuan ibu? Tujuan yang ini untuk kegiatan ini atau gimana? Ya Rencana Rencana utamanya tadi Jelas Menentukan solusi Solusi setiap permasalahan bagi Itu Di samping itu juga Saya bisa Sering pengalaman mungkin terusnya dengan mereka sejawat Agar bisa direfleksikan dalam nanti dilukungan Bu Prokset Balik Prokset Balik Betul Kalau bapak nih Apakah ada skala prioritas pak dalam mencapai tujuan ini? Menurut Bapak sendiri? Skala prioritas Sebetulnya Kalau Menurut saya pribadi Skala prioritasnya adalah Menuka anak Murid 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 Yang tadi saya angkat Itu literasi ya Padahal murid itu teman membaca teman dalam mencari dalam buku karena dalam buku itu adalah tujuan terakhir siapa dan apa yang membuat anda bertahan menjaga komitmen siapa dan apa yang membuat saya bertahan sejauh ini keluarga besar saya sama tujuan saya yang menjadi ya mungkin cita-cita ya yang lebih memperkuat adalah memang awalnya cita-cita saya menjadi seorang pendidik seorang guru yang memang profesional profesional memang setiap orang mungkin menyatakannya berbeda-beda itu yang menjadi komitmen besar saya untuk selalu berubah diri ke arah ya itu tadi menjadi pendidik yang profesional luar biasa nih pak adiklahi pak bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini pak tentunya yang tadi saya katakan bahwa tindak lanjutnya itu setelah berkolaborasi dengan pihak sekolah orang tua dan akan diterapkan dalam kelas bahwa siswa itu tidak boleh membawa HP atau HPnya disewenkan dan orang tua mengingatkan ketika di malam hari atau di luar sekolah untuk tidak harus menggunakan gadget apalagi ini tetapi dia harus membaca 5 atau 10 menit untuk pendidik terhasil itu harapannya jadi dukungan itu sangat apalagi alhamdulillah saya dibukung oleh ya tadi kata-kata oleh keluarga besar keluarga besar semua kemudian teman-teman saya itu apa bu Penty yang selalu saya itu kemudian bu Yuti kemudian pak Dedy bu Ima dan tentunya itu adalah keluarga saya walaupun dia kelihatan ini tapi dia ini kolaborasi saya sangat terima kasih kepada keluarga besar keluarga saya baik baik Bapak terima kasih Bu Yuti Pak Ade sudah menyukatkan waktunya kita dalam pertemuan ini semoga kita semua melakukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi dan kita dapat menerapkannya tadi seperti Pak Ade berarti kalau saya simpulkan dukungan dan juga kolaborasi yang sangat melukum paling dominan mungkin ya dalam coaching ini terima kasih Bapak Ibu atas pertemuannya sukses kedepannya saya akhiri pertemuan ini terima kasih selamat salam 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 salam